Pemirsa Kita walis putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa berbagai cara dilakukan warga untuk bisa pulang kampung ke kampung halaman meski dilarang pemerintah. Di Bandung, tujuh pemudik asal Jakarta dan Jawa Tengah kedapatan bersembunyi di dua kendaraan ekspedisi saat digelar Raja PSBB Jabar di gerbang tol Kopo Bandung. Tanpa menunggu waktu lama, kendaraan yang mereka tumpangi langsung diminta berbalik arah ke tempat asalnya. Dimulainya penerapan PSBB Jawa Barat, penjagaan di pintu masuk perbatasan semakin diperketat. Di lokasi cekpoin gerbang tol Kopo Bandung, petugas mendapati kendaraan ekspedisi yang membawa tiga orang pemudik asal Jakarta yang bersembunyi di antara paket kiriman barang. Meski awalnya mengaku hendak bekerja, namun saat diperiksa mereka kedapatan membawa barang bawaan yang cukup banyak. Tanpa banyak kompromi, petugas langsung meminta kendaraan yang ditumpangi lima orang termasuk dua karyawan perusahaan ekspedisi tersebut untuk berbalik arah. Terselang berapa lama, petugas kembali menjaring mobil box yang membawa empat orang pemudik asal Jawa. Saat dimintai keterangan, mereka berdali hendak mencari kontrakan di kota Bandung. Seperti halnya kendaraan ekspedisi sebelumnya, mereka pun langsung diminta berbalik ke arah tempat asalnya. POPO ini Alhamdulillah masih lancar, aman dan terkendali, cuma ada beberapa hal yang salah. Dalam hal mobil barang ngangkut orang, itu peruntukannya sudah salah. Jadi saya menyeroti ada tiga faktor kesalahan. Yang satu masalah faktor peruntukannya, mobil barang dipakai orang. Ketiga faktor keselamatan, yang ketiganya adalah faktor dari kesehatan PSBB. Jadi dalam ini kami memulangkan kendaraan itu tersebut yang membawa lima orang penumpang pakai mobil box. Pemeriksaan di jalur-jalur perbatasan tersebut akan dilakukan secara maksimal setiap harinya, menyusul diterapkannya PSBB Jawa Barat.